Bertempat di kampung Gadog, desa Cipicung, kecomatan Cijeruk, Kabupaten Bugor, puluhan anggota organisasi masyarakat Gerakan Muslim Penyelamat Akhidah atau disingkat Gempa, belum lama ini melakukan aksi peduli dengan menyantuni anak yatim dan kaum duafa. Dalam giat yang dihadiri Ketua Ormas Gempa DPW Jawa Barat yang didampingi musbika kecomatan Cijeruk tersebut sekaligus memperingati hari maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Dikatakan Ketua DPW Jabar Al Haidar, giat santunan tersebut merupakan agenda rutin setiap tahun yang selalu dilaksanakan untuk mensinergikan kembali fungsi ormas yang bisa merangkul semua lapisan masyarakat. Kembali bisa berbagi dengan warga masyarakat, kita dari organisasi Gerakan Muslim Penyelamat Akhidah yang disingkatkan akan selalu sinergi dan senantiasa untuk kontrol sosial masyarakat, membantu masyarakat dan ini sebagai simbolis kita dalam rangka memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana acara ini kita tergedakan untuk acara per tahun yang Alhamdulillah 5 tahun sekarang Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa lebih sinergi lagi. Ia juga menambahkan pihaknya sangat berterima kasih atas lancarnya giat santunan tersebut di samping terjaganya keharmonisan antarumat beragama yang kini terus terjalin. Sementara itu Iim Imalia, salah satu warga yang mendapatkan santunan sangat bersyukur karena sedikit banyak telah meningankan beban dan tanggungan hidup keluarganya. Dari Cijaruk Kabupaten Bogor, Ekorosandi melaporkan. Dedera Terima kasih. Terima kasih.